Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Purimisa Opini. Pasti di pagi hari ini kita ngobrol satu hal yang sangat luar biasa sekali membangkitkan ingatan-ingatan kita terhadap bagaimana para pejuang kita pada saat itu untuk membuat yang namanya Pancasila sebagai pedoman untuk kehidupan kita di negara yang kita cinta ini. Kita lanjutkan kembali ngobrol bersama dengan Bapak H.D. Hapri Wijaya selaku sejarawan. Nah, kita lanjutkan kembali nih Pak Adi. Pada saat setelah 29 Mei ini lanjut lagi menjelang 1 Juni sebagai yang kita peringatkan setiap 1 Juni hari lahir Pancasila. Nah, ini bagaimana nih Pak Adi kelanjutannya setelah 29 Mei peruntutannya kemana lagi? Nah, setelah 29 Mei sudah setelah sepuluh menyebutkan ininya pemikirannya terus jalan terjadi diskusi-diskusi terus sampai tanggal 31. Nah, tanggal 1 itu juga Soekarno ya muncul sebagai pembicara. Minta izin kepada Sidang untuk mengeluarkan pemikirannya. Tapi ini tidak ada teksnya. Jadi, Cireha Soekarno kan kalau bicara tidak akan ada teks ya. Dia bicara lah berdasarkan penelusuran segala macamnya pemikiran dia selama ini bahwa dia mengatakan bahwa kita harus memutuskan namanya dasar negara kita bisa Pancasila, bisa Trisila, bisa Eka Sila, atau Gotong Royo. Nah, jadi ada 4 item. Nah, yang pertama, Tentu Hanan, segala perikemanusiaan, perikemanusiaan, itu disebutkan dalam 5 item itu. Nah, itulah makanya tanpa tulisan, tanpa teks yang menjadi pedoman kita menjadi, itu dasarnya ya, mengapa kita tahu itu ada notulensi. Jadi, notulensi dari Sidang BPUK, dia menyebutkan tanpa teks. Oke, Bung Karno pada saat itu menyebut ide. Menyebutannya, jadi ketika disuruh bicara, dia langsung aja bicara kan. Apa yang ada di pikiran beliau pada saat itu. Dalam penerawanganku melihat perkembangan bangsa dan negara bangsa ini, setelah mempelajari, nah baru muncul itulah. Tapi dalam penyebutan Pancasila itu, ada juga yang memberikan gambaran bahwa itu juga berdasarkan dari, disikan dari teman ahli bahasa. Itu dalam versi-versinya ya. Jadi memang yang mencetuskan Pancasila itu adalah Soekarno. Makanya kita peringati hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Berarti di 1 Juni ini, Pancasila yang kita tahu hingga saat ini ada 5 itu, sudah terbentuk di 1 Juni itu, Pak Adek? Istilahnya dulu. Oh, istilahnya dulu. Jadi, sebutan Pancasila itu lahirnya pada tanggal 1 Juni. Tapi urutan-urutannya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai peri kebangsaan dan segala macam itu memang masih belum seperti yang sekarang ya. Nah, dari setelah lahir 1 Juni itu ditetapkan Pancasila dengan 5 poin tadi, kemudian disempurnakan lagi. Ada panitia lagi. Masih ada proses-proses lagi. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada lagi sidang lagi yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Nah, itu adalah mungkin penyempurnaan 70 persennya dari Pancasila itu. Karena kalau kita lihat kan, kelima-limanya ini sudah masuk semua. Seperti kehidupan kita sekarang, mulai dari ketuhanannya Maha Esa, terus juga hidup kita berkeadilan. Nah, hanya saja kan di Piagam Jakarta masih menyebutkan, bagi pemeluk, disitu ada kendala bagi pemeluknya kan. Nah, kemudian ada yang protes, nggak setuju itu, maka itu dicoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja sampai sekarang. Oke, berarti kalau dulu ketuhanan yang Maha Esa bagi pemeluknya? Dengan menjelaskan, ya. Dengan menjelaskan syariat bagi pemeluk agamanya. Oh, oke. Benar-benar. Karena di Indonesia kan banyak juga lintas agama, banyak agama. Ada 5 yang penting kan waktu itu. Ada 5. Nah, lanjut lagi nih Pak Ades, setelah, ini kan otomatis panjang nih diskusi dari para pejuang-pejuang kita dulu, hingga jadi seperti apa yang kita tahu sekarang. Nah, setelah di Jakarta itu, prosesnya seperti apa lagi nih Pak Ades? Nah, setelah piagam Jakarta kan sudah ada perubahan-perubahan lagi itu ya. Piagam Jakarta kita kenal lah. Makanya 22 Juni itu adalah lahir-lahirnya Jakarta. Padahal hari lahirnya piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Diperingati ya, 22 Juni itu kan bukan hari lahirnya Jakarta sebenarnya. Oh, oke. Sebagai dasar saja bahwa piagam Jakarta itu, piagam Jakarta itu adalah revisi kedua ya, dari Pancasila 1 Juni. Setelah 1 Juni tadi. Nah, kemudian lagi pada setelah 17 Agustus, kita kan masih belum mempunyai undang-undang dasar. Nah, jadi tanggal 8 Agustus, serapat lagi lah tim ini, para pendiri kita, para pendiri negara, menetapkan undang-undang dasar. Nah, dalam satunya adalah pembukaan. Nah, mau di mana kan letak nih? Nah, makanya diletakkanlah Pancasila itu di bagian akhir daripada pembukaan undang-undang dasar. Jadilah itu sebagai dasar negara. Dasar negaranya. Jadi prosesnya kan dari 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus. Oke, jadi dimatangkanlah finalnya di 18 Agustus itu. Oke, ini juga termasuk ini juga ya, kita setelah merdeka, baru keesokan harinya dibuat dasar-dasar negara kita. Nah, kalau untuk berbicara itu tadi, sejarah terbentuknya Pancasila. Nah, bagaimana dengan logo-logonya nih, Pak Ade? Nah, kalau logo-logonya kan ada lagi-lagi tuh, cerita tentang logo itu. Logo Pancasila kan ada dari Sultan Kasim, dan segala macamnya gitu ya. Nah, mengapa yang dari, yang digunakan adalah lambang burung Garuda? Nah, ada ceritanya memang, burung Garuda itu kan adalah burung yang serba. hitungannya lebih baik lah, dari bagaimanapun juga. Burung-burung yang punya kemampuan terbang tinggi, daya cengkramnya yang kuat, terbangnya yang cepat. Ini itu yang diinginkan oleh pendiri bangsa kita, menjadi negara yang kuat, dan bisa tinggi, dan juga kemasannya, warna kan emas gitu ya. Warna emas. Oke, berarti, kalau untuk di logo dari Pancasila ini kan ada kita lihat, ada lima juga, Pak Ade ya. Mulai dari padi, kapas. Nah, kalau untuk logo-logonya ini, Pak Ade, bagaimana sejarah pada saat zaman dulu, menentukan logo-logo atau simbol-simbolnya? Nah, simbolnya kita lihat, bahwa ketuhanannya kan nambahnya apa gitu kan. Nah, di lihat lagi di situ, nah, ini bintangnya apa gitu. Nah, kalau kemakmuran kan pasti, udah padi dan kapas kalau kita kan. Iya, itu. Sehingga dia, oh iya, ini cocok di situ. Ini melambangkan apa. Nah, memang para pendiri bangsa kita kan sudah orang yang, punya pengalaman ya, dalam hal, lambang ini juga diambil dari kearifan lokal kita. Bukan diimpor ya. Bukan diambil dari orang luar. Sekarang kan banyak orang, oh kita ambil dari situ aja. Kalau dulu orang luar malah yang ambil ke kita. Sekarang diambil dari kita. Oke, seperti keadilan sosial, pohon beringin, yang pernah saya baca juga, pohon beringin ini melambangkan banyak orang yang bisa berteduh di bawahnya. Ya, karena kan sebagai pohon yang besar, tapi buahnya kecil gitu kan. Betul. Kan kalau pohonnya besar, buahnya besar, orang yang di bawahnya kan tidak bisa berlindung kan. Benar, bisa terdampau. Nah, jadi itu. Nah, kalau seiring berjalannya waktu, ini kan pada saat zaman dulu kan juga ada, kita tahu sama-sama G30 SPKI, dan segala macam. Nah, bagaimana pada saat zaman dulu, Pancasila kita ini, Pak Ades, sempat tergoyah kah? Atau ada perubahan-perubahan lagi kah? Atau seperti apa? Dengan perkembangan zaman pada saat itu. Padahal kita sudah merdeka, tapi gejolak itu tetap masih ada. Ya, itu tadi. Karena apa? Kita di jalan, dalam perjalanan kemerdekaan yang terbanyak kendala ya. Pertama, janji Koiso. Janji Jepang. Tapi ketika bom Hiroshima Nagasaki menertus, kita pemuda bilang, ini nggak bisa nih, kita harus merdeka nih. Jepang udah kalah dengan sekutu. Akhirnya kita, Soekarno-Hatta dipaksa akhirnya oleh pemuda kan, walaupun sempat dibawa ke Rengas Dengklo ya, untuk memperklamirkan. Tapi, Soekarno-Hatta tidak mau. Akhirnya dibawa ke Jepang. Dibawa kembali lagi ke Jakarta untuk memperklamirkan. Nah, mengapa kita memperklamirkan itu bukan di lahannya atau di lokasinya Tentara Jepang Angkatan Darat. Nah, benar ya. Kita memperklamirkan itu di Gangsaan 56, itu di tempat Angkatan Laut Laksamana Maida, rumahnya. Ya, benar ya, betul. Rumah, rumah yang... Rumah Jepang. Rumah Jepang, benar-benar. Karena di sistem Jepang itu, seperti yang kita baca ya di informasi, bahwa tentara Angkatan Darat, tentara Jepang Angkatan 16 ya itu di Indonesia, tidak berani mengganggu Angkatan Laut. Oh, Angkatan Laut. Jadi, kalau di pangkalan Angkatan Laut, di markas Angkatan Lautnya, aman. Nah, ini juga dia simpati ya dengan kemarikan Indonesia. Upaya-upaya ini dilakukan oleh Sebuah Soekarno dan kawan-kawan. Sehingga dia mengizinkan tempatnya untuk memproklamirkan kebarikan Indonesia itu. Oke, jadi seperti itu ternyata kisahnya ya. Kenapa tidak di pangkalan atau di markas Angkatan Darat dari Jepang ini tadi? Termasuk juga wilayah. Wilayah-wilayahnya Jawa itu kan Angkatan Darat ya. Sumatera itu Angkatan Laut. Jadi, beda penguasaan. Nah, ini menarik juga lagi nih. Obrolan-obrolan tentang sejarah ini memang luas sekali pembahasannya. Tapi seperti pembahasan lanjutannya, Pak Ade, kita iklan lagi nih, Pak Ade. Dan pemirsa opini jangan kemana-mana ya. Setelah yang lewat berikut ini, kami berdua masih akan kembali lagi untuk Anda.